Selamat datang di channel kami. Jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru kami. Selamat datang di channel saya, Bagus With Dianto Channel. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah setia mengikuti channel saya. Bagi kawan-kawan yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Sebagai penggemar kereta api yang sudah puluhan tahun malang melintang di dunia railfanning, ada banyak hal yang dahulu sering saya lakukan, namun kini tinggal kenangan. Salah satunya adalah ikut naik di kabin lokomotif saat perjalanan kereta api, atau lebih dikenal dengan istilah cap riding. Semua orang tahu bahwa kelebihan cap riding adalah kita bisa melihat pemandangan perjalanan kereta api jauh lebih leluasa bila dibanding naik di gerbong, karena kita bisa melihat ke depan. Namun cap riding juga punya kekurangan atau bahkan bahaya yang akan saya jelaskan lebih lengkap di video ini. Sebenarnya, pertama kali saya naik ke kabin lokomotif adalah sewaktu saya masih tinggal di Australia di tahun 2001 silang. Waktu itu, saya iseng naik lokomotif streamline GM1 yang tengah dipamerkan di stasiun Eastbird saat perayaan 100 tahun Federasi Australia. Pengunjung waktu itu diizinkan naik ke kabin lokomotif yang tengah dipamerkan, dan dijaga oleh masinisnya. Dari beliau juga saya mengetahui tentang seluk beluk perihal masinis kereta api. Namun pengalaman pertama kali saya naik kabin lokomotif di Indonesia terjadi di tahun 2003. Waktu itu saya diajak naik melihat kabin lokomotif CC20338 yang akan menarik kereta api Argo Gede tujuan Jakarta. Saya cukup terkesan melihat interior kabin masinis loko CC20338 yang waktu itu masih cukup baru. Namun pertama kalinya saya ikut perjalanan naik di kabin lokomotif terjadi sekitar bulan Maret atau April tahun 2003 sewaktu saya diajak oleh seorang kawan naik loko CC20304 yang menarik kereta api Lodaya dari Bandung hingga Banjar. Itulah pertama kalinya saya melakukan cap riding naik lokomotif. Kesan pertama saat saya pertama kali cap riding terasa bercampur baur antara entusias, tegang, dan agak takut. Apalagi gencangan di kabin lokomotif terasa lebih keras sehingga kesannya seperti naik kendaraan yang berjalan di jalan yang berbatu. Namun begitu saya diizinkan untuk berdiri, saya langsung disubui pemandangan yang cukup luar biasa. Saya bisa melihat jalur kereta api di depan saya dengan jelas, termasuk bagaimana kondisi jalur kereta api di depan. Ditambah dengan posisi kabin lokomotif yang lebih tinggi dibanding kabin penimpang, saya bisa melihat pemandangan yang jauh lebih luas dibanding jika naik sebagai penimpang. Walaupun di jaman itu media sering menggambarkan perjalanan kereta api lebih beresiko dibanding moda transportasi jalan raya dan menyebut kabin lokomotif sebagai tempat yang sangat berbahaya, kenyataannya saya merasa jauh lebih aman di kabin lokomotif dibanding saat duduk di depan bis atau mobil. Ini karena tidak ada kendaraan lain yang berbagi jalan dengan kereta yang kita naiki dan kendaraan jalan raya harus mengalah dengan kereta api kita. Perjalanan caprake pertama saya berjalan dengan lancar, sukses dan sangat berkesan. Tidak ada insiden apapun hingga kami sampai di banjar. Kalaupun ada yang kurang adalah rasa letih yang luar biasa karena selama hampir 3 jam perjalanan dari Bandung hingga Banjar, saya berdiri terus. Selain caprake Bandung-Banjar, saya juga sempat merasakan caprake dari Jilbun hingga Kroya naik kereta api senja utama yang terlambat cukup parah. Ini juga pertama kalinya saya caprake naik lokomotif CC201. Saat pertama kali masuk, saya merasakan kalau kabin lokomotif CC201 ternyata sempit sekali. Bisa dibilang hampir tidak ada space bagi penumpang untuk duduk karena kabin loko yang kecil sudah penuh oleh meja layan dan tempat duduk masinis. Namun walaupun begitu, saya cukup menikmati perjalanan capraking saya melewati jalur Jilbun-Kroya yang waktu itu masih jalur tunggal. Di penghujung akhir tahun 2003, saya merasakan capraking naik kereta api lokal yang berasa seperti melewati rute perjalanan perintis. Kereta tersebut adalah kereta api lokal Bandung-Sukabumi atau lebih dikenal dengan sebutan kereta Cianjuran. Kereta api ini terdiri dari lokomotif BB301 yang menarik dua gerbong kelas ekonomi berangkat dua kali sehari dari stasiun Ciroyon di Bandung. Saya tiga kali naik kereta api ini yaitu di tahun 2003, 2006 yang videonya saya rekam dan terakhir tahun 2007. Di ketiga perjalanan ini, saya selalu naik di kabin lokomotifnya. Ini juga satu-satunya perjalanan saya naik di kabin lokomotif favorit masa kecil saya yaitu BB301. Perjalanan naik kereta Cianjuran ini juga membuka mata saya tentang bagaimana rasanya naik kereta api di jalur cabang tua. Walaupun secara resmi jalur kereta api dari Bandung hingga Sukabumi adalah jalur utama, kenyataannya setiap kali saya melewati jalur ini, kondisinya cukup kurang terawat. Selain kondisi bantalannya yang agak kropos, di beberapa tempat relnya tertutup rumput. Mayoritas sinyal stasiunnya juga tidak dioperasikan. Bahkan terowongan di lampegan juga tidak bisa dilewati kereta, sehingga perjalanan kereta Cianjuran saat itu selalu berakhir di sini. Namun walaupun begitu, naik kereta api Cianjuran selalu memberikan kesan yang spesial bagi saya, karena perjalanannya terasa seperti petualangan melewati daerah pegunungan Priangan yang jarang penduduknya. Terima kasih telah menonton! Perjalanan kereta di Bandung belum lengkap rasanya kalau belum pernah merasakan perjalanan naik kereta ke Jakarta. Saya pun juga cukup sering cab ride naik lokomotif dari Bandung tujuan ke Jakarta. Saya tidak ingat kapan pertama kali saya naik, tapi yang saya ingat cukup sering sekali. Walaupun rute ini sangat populer bagi para penumpang, bagi cab rider, perjalanan di rute ini terasa agak menegangkan, terutama di rute Bandung-Jakarta. Di bagian-bagian awal perjalanan, kita disuguhkan oleh pemandangan awam pegunungan Priangan, termasuk pemandangan saat kereta menyebrang jembatan besar seperti Cikubang dan Cisomang, serta saat kereta melewati cowongan sasang-sangat. Namun begitu melewati stasiun Cikampek, suasana seringkali jadi mencepkan. Ini karena di stasiun ini, pengawasan terhadap kereta yang lewat sangat ketat, bahkan terkadang suka ada operasi pemeriksaan serentak. Pemeriksaan serentak adalah hal yang paling ditakuti oleh para cab rider, serta awak lokomotif yang membawa mereka. Pada operasi ini, biasanya kereta api akan diperiksa secara menyeluruh, mulai dari lokomotif di depan hingga gerbong pembangki di belakang, untuk memastikan bahwa tidak ada penumpang gelap atau penumpang yang naik di tempat yang bukan peruntukannya. Kegiatan yang tak jarang melibatkan direksi PTKA, bahkan hingga level dirut ini, umumnya dilakukan sebelum keberangkatan. Namun di stasiun Cikampek, terkadang kereta api bisa diberhentikan untuk pemeriksaan serentak, terutama saat musim libur panjang, atau jika PPKA salah satu stasiun yang tadi dilewati, melaporkan penampakan penumpang di kabin lokomotif. Jika ketahuan, para cab rider akan diturunkan secara paksa, dan terkadang juga ditilang, sementara para masinis yang membawa bisa dikenakan sanksi disipliner. Namun syukur Alhamdulillah, sepanjang saya melakukan cab riding di zaman dahulu, saya tidak pernah mengalami yang namanya pemeriksaan serentak. Namun ada beberapa kawan saya yang kurang beruntung, karena tiba-tiba saja kereta yang mereka naiki dihentikan di tengah jalan untuk pemeriksaan serentak. Tapi para masinis seringkali tidak kekurangan akal. Agar tidak ketahuan, para cab rider suka disuruh sebersembunyi di ruang baterai lokomotif. Ruang kompartemen yang terletak di belakang kabin lokomotif dan di depan mesin ini cukup untuk menampung dua atau tiga orang di dalamnya. Walaupun berada di dalam situ relatif aman, tapi kata kawan saya yang pernah berada di dalamnya terasa luar biasa berisik. Perjalanan dari Cikampek hingga Jakarta menurut saya tidak hanya membosankan, tapi pemandangan di sekitar rail makin lama makin kumuh saat kereta makin dekat dengan kota Jakarta. Apalagi di zaman dulu, areal milik kereta api tidak ubahnya seperti kantong kekumuhan di tengah modern dan megahnya kota Jakarta. Walaupun saya tidak pernah mengalami rahasia pemeriksaan serentak saat cab riding ke Jakarta, tapi saya pernah beberapa kali kena batunya. Yang pertama adalah ditilang saat keluar dari sebuah stasiun KRL saat datang di Jakarta setelah perjalanan cab riding dari Bandung. Namun yang kedua malah hampir mencelakai saya. Waktu itu saya cab ride naik lokomotif CC20317 dan minta diturunkan di sinyal muka sebelum stasiun Manggarai. Walaupun Masinis mengabulkan permintaan saya, karena faktor teknis, beliau tidak bisa menghentikan kereta di tempat yang saya minta dan hanya bisa mengurangi kecepatan. Karena saya belum pernah sebelumnya turun dari kereta yang berjalan, apalagi dari tangga lokomotif, saat saya menyentuh tanah, saya langsung jatuh terjerembap di batu balas di tepi rel. Saya sempat hilang kesadaran selama beberapa saat. Dan saat saya terbangun, saya melihat kereta api saya tadi sudah menjauh, serta saya mengalami sedikit luka ringan. Selain insiden tadi, terkadang saya juga pernah beberapa kali melihat kereta yang saya naiki nyaris menabrak sepeda motor, mobil, atau orang yang berjalan terlalu ke tengah rel di daerah Bekasi dan Karawang. Saya juga pernah beberapa kali merasakan keperai di malam hari saat pulang dari Jakarta ke Bandung. Berbeda dengan naik kendaraan jalan raya di malam hari, saya melihat kereta api seringkali melewati daerah yang benar-benar tidak ada penerangannya sama sekali. Jadi peran lampu lokomotif itu sangat vital sekali, karena daerah yang tidak pernah sinar seringkali tidak kelihatan sama sekali. Di periode yang sama, saya juga memecahkan rekor cap riding yang satu-satunya dan tidak pernah terulang lagi semenjak itu. Di tanggal 26 Desember 2004, saya melakukan perjalanan cap riding terjauh yang pernah saya jalani, yaitu naik kereta lodaya yang ditarik lokomotif CC20308 dari Bandung hingga Yogyakarta. Di perjalanan ini juga, saya bisa melihat perbedaan watak antara masinis Bandung dan Yogyakarta. Masinis Bandung pada umumnya ramah dan enak diajak ngobrol, apalagi mereka pada umumnya masih muda. Selain itu, gaya mereka membawakan kereta lebih halus. Di Banjar, masinis Bandung mengakhiri dinasan mereka dan tugas mereka kemudian diganti masinis dari Yogyakarta. Masinis Yogyakarta, walaupun masih ramah, tidak sekomunikatif masinis Bandung. Selain itu, watak mereka cenderung kaku. Mungkin karena mereka adalah masinis senior. Jangan lupa untuk menonton! Di perjalanan yang berlangsung dari pukul setengah 8 pagi hingga sekitar jam 3 sore ini, saya berdiri hampir di sepanjang perjalanan. Mungkin karena asiknya menikmati perjalanan serta tiadanya media sosial internet waktu itu, saya benar-benar tidak tahu bahwa di hari yang sama telah terjadi peristiwa yang mengehebohkan dunia. Walaupun sejujurnya cap riding sebenarnya adalah hal yang ilegal, namun attitude masinis pada waktu itu mayoritas mengizinkan keberadaan mereka. Mengapa begitu? Kalau menurut pendapat saya, jawabannya adalah karena simbiosis mutualisme. Di zaman dulu, masinis kereta api mendapatkan gaji yang kurang memadai untuk pekerjaan mereka yang berisiko tinggi. Otomatis banyak masinis yang mencari pendapatan tambahan dengan menerima para cap rider, bahkan termasuk masinis kereta api sekelas argo sekalipun. Biasanya, para cap rider akan diminta uang tip oleh masinis. Nominalnya di kisaran 20 hingga 50 ribu rupiah, tergantung jarak perjalanan. Di sisi lain, bagi cap rider, naik di lokomotif adalah salah satu cara untuk menghemat biaya perjalanan, karena banyak dari mereka yang tidak membeli karjis resmi. Kadang, kalau kita dekat secara pribadi dengan para masinis, kita juga bisa diajak ikut perjalanan naik di lokomotif secara gratis, bahkan walaupun kita saat itu tidak ada niatan untuk berpergian. Kenapa begitu? Karena suasana kerja masinis itu bisa membosankan. Mereka juga butuh kawan untuk mengobrol sepanjang perjalanan. Apalagi di era sebelum ada aturan tunjuk sebut, suasana di kapi lokomotif bisa agak menjemukan. Dulu, depo induk yang masinisnya paling bersahabat dengan para cap rider dan juga penggemar kereta api adalah depo induk Jatinegara di Jakarta. Depo induk Bandung, walaupun sedikit kalah ramah dibanding Jatinegara, juga sangat bersahabat dengan para railfans yang suka cap riding. Bahkan dulu saya pernah akrab sekali dengan beberapa masinisnya. Namun kelebihan dari Bandung adalah terkadang kita cap riding juga bisa merasakan naik lokomotif terbaru di Pulau Jawa. Karena zaman dulu, semua lokomotif baru akan dites dahulu di Bandung sebelum diserahkan ke masing-masing depo induknya. Berbeda dengan rata-rata depo induk di barat Pulau Jawa yang ramah dengan cap rider, para masinis di bagian timur Pulau Jawa umumnya menolak kehadiran penumpang di kabin lokomotif. Dan itu saya alami sendiri sewaktu saya joyride naik kereta api penataran dan rapi Doho di tahun 2004 yang waktu itu ditarik lokomotif CC 201-06 hidung Donald Bebek. Saya waktu itu sudah membeli kartis resmi, tapi penasaran ingin merasakan bagaimana rasanya cap ride naik lokomotif di Surabaya. sewaktu saya berusaha negur dengan masinisnya, saya langsung mentah-mentah ditolak dengan alasan ada pengawas. Alasan tersebut masuk akal karena stasiun gubeng terletak persis di sebelah kantor 28 dan setiap pagi para direksi seringkali mengawasi kegiatan di peron stasiun. Namun saya tidak menyerah, di sebuah stasiun kecil di tengah perjalanan antara Surabaya hingga Malang, saat kereta menunggu bersilang, saya pergi menemui masinis yang menunggu di luar lokomotif untuk bernegosiasi lagi. Sayangnya, hasilnya sama saja, saya tetap ditolak untuk naik oleh masinis senior yang juga merangkap pengawas depo lokomotif Blitar itu. Karyawan kereta api di daerah Jawa Timur memang dari dulu terkenal idealis untuk mempertahankan ketertiban dan kerapian. Ini kontras dengan yang di barat pulau Jawa yang penegakan disiplinnya cukup longgar. Namun bukan berarti saya tidak pernah sama sekali melakukan cap riding di Surabaya atau Jawa Timur. Terima kasih telah menonton! Di penghujung tahun 2006, saya pernah sekali cap ride naik KRD komputer Surabaya Lamongan yang waktu itu dikemudikan oleh masinis dari depo Induk Pasar Turi. Zaman dulu, masinis depo Surabaya Pasar Turi terkenal sebagai masinis yang paling bersahabat dengan rail fence dan cap rider. Walaupun mayoritas kegiatan cap riding yang saya lakukan dahulu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, di beberapa kesempatan saya pernah melakukan kegiatan cap riding secara resmi dan atas seizin dan pengawasan pejabat PT Kereta Api. Yang terkenal adalah sewaktu saya ikut cap riding naik lokomotif diesel CC 215 di Cirebon. Terima kasih telah menonton! Pertama kali saya cap ride naik lokomotif CC 215 adalah sewaktu mengikuti kegiatan komunitas penggemar kereta api naik kereta khas dari stasiun Cirebon Kejaksan hingga Pabuaran di tahun 2003. kegiatan ini adalah persiapan menjelang perayaan peringatan 50 tahun lokomotif CC 200 yang diadakan beberapa minggu kemudian di depo lokomotif dan stasiun Cirebon pada tanggal 28 September 2003. Sedangkan perjalanan kedua dan terakhir kali saya cap ride naik lokomotif CC 215 terjadi di tahun 2006 sewaktu saya dan kawan-kawan mengikuti kegiatan langsiran dari stasiun Cirebon Kejaksan hingga Jatibarang. Jatibarang Jatibarang Bukan di Paten Bukan di Paten Iya Patennya tahun 2007 apaan? Udah nggak jaral ya Pak? Udah di Jarai sih Oh iya 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 di Jarai tahun enggak tolong ini kan tahun 2000-an begini . . . . . . . . . selamat menikmati namun seperti kata pepatah segala yang bagus pasti akan berakhir dan hal itu juga berlaku di hobby cap riding yang dulu sering saya lakukan ini kan dulu waktu masih ada lokwa kan tempat apa orang bule suka kesini yang dari jerman bayangan dari jerman tahun berapa siap di borong ke mana pakai lokwa waktu itu di sewa berapa empat ratus ribu sekali jalan Terima kasih telah menonton Sejak zaman Direktur Utama PT Kereta Api dipegang Pak Ignasius Yonan Secara perlahan keberadaan caprider mulai dikurangi hingga akhirnya tidak ada sama sekali Bahkan kegiatan capriding resmi sekalipun juga dilarang Para masinis Bandung yang dulu sering mengajak saya capriding juga sudah tidak berani mengundang kawan-kawan railfans ikut di lokomotif Strategi Pak Yonan untuk memberantas keberadaan caprider sederhana tapi cukup efektif Gaji masinis dinaikkan beberapa kali lipat tapi ancaman sanksi diperkeras Para masinis tentunya lebih memilih perbaikan kesejahteraan Namun capride terakhir saya terjadi di zaman Pak Yonan Dan itu satu dari sedikit perjalanan dimana saya naik lokomotif yang kondisinya masih baru sekali Perjalanan tersebut terjadi di tanggal 9 Desember 2010 Saat saya mengikuti tes jalan sertifikasi lokomotif CC20420 Sebenarnya kereta api ini bukan kereta api reguler dan hanya diperuntukkan untuk kalangan terbatas Tapi saya tidak agak bisa nakal Saya datang ke stasiun berpakaian ala orang kantoran lengkap dengan menggunakan sepatu safety Karena penjagaan saat itu longgar mereka mengira saya salah satu pegawai dari GI atau INKA Dengan leluasa saya bisa ikut naik di kabin lokomotif CC20420 Dan mengikuti perjalanan tes beban dari stasiun Bandung hingga Cipendai Kabin lokomotif waktu itu penuh sesak dengan orang-orang dari GI dan Dirjen KA Selain juga masinis dan asisten masinis Walaupun begitu saya cukup takjub bisa merasakan halusnya perjalanan naik lokomotif Yang kondisinya masih mulus tanpa cacat dan masih bau cat pabrik Sesampainya di Jepende saya turun dari lokomotif untuk terakhir kalinya Dan mengikuti perjalanan balik ke Bandung Di dalam gerbong penumpang rangkaian kereta Aturanga Yang waktu itu digunakan sebagai beban uji Sekarang ini mustahil bagi saya untuk bisa melakukan cap ride seperti dulu Karena pengamanan fasilitas kereta api yang super ketat Ketidakakrapan saya dengan pegawai kereta api di Surabaya Serta kesibukan saya sekarang Walaupun kegiatan cap riding sekarang tinggal kenangan bagi saya Namun saya mengikhlaskannya Dan bersyukur bahwa dulu saya pernah mengalami masa-masa indah Salah satu anggapan keliru di masyarakat Perihal kabin lokomotif adalah Kondisi di dalamnya panas Berdasarkan pengalaman saya Anggapan tersebut lebih banyak keliru daripada benarnya Mungkin ini adalah warisan dari zaman lokomotif uap Dimana kabin loko seringkali terasa panas Saya pernah beberapa kali naik di kabin lokomotif uap Terutama yang milik pabrik gula di Jawa Timur Sewaktu naik Saya kaget bahwa kabin lokomotif uap ternyata tidak panas betul Kalaupun terasa panas adalah saat pintu peti api dibuka Selebihnya hawa di kabin sama saja seperti di luar Temuan saya ini mematahkan mitos di masyarakat Bahwa di kabin lokomotif Baik diesel ataupun uap Panas, sempit, dan tidak aman Semua anggapan itu ternyata tidak benar Namun kabin loko diesel cenderung sejuk Apalagi kalau cuaca di luar juga dingin Terima kasih kepada kawan-kawan semua Yang telah mengikuti video ini hingga selesai Bagi kawan-kawan yang baru pertama kali datang ke channel ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan nantikan update video saya yang terbaru Bagi para pemirsa yang merayakannya Saya mau mengucapkan selamat natal dan tahun baru 2022 Ini video saya yang terakhir untuk tahun 2021 Sampai jumpa lagi di tahun depan Terima kasih